Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah amma ba'li Salah satu penyebab hancurnya sebuah bangsa dan peradaban itu adalah ketika keadilan tidak dirasakan di tengah-tengah masyarakat Dalam riwayat Imam Bukhari, fa'innama ahlakannasa qoblakum Sesungguhnya yang menghancurkan umat manusia sebelum kalian Adalah mereka itu kalau orang-orang mulianya mencuri, mereka tinggalkan, tidak dihukum Dan kalau yang mencuri itu adalah orang lemah, maka mereka menegakkan hukum Desbianur ini orang lemah, perkaranya bukan masalah pencurian Desbi dan Rusdi itu hanya men-share konten dakwah Termasuk khilafah, khilafah itu bagian dari ajaran Islam Di kurikulum juga begitu, apalagi Rusdi itu adalah guru agama Islam Desbianur ini orang lemah, badannya kecil, tinggal di rumah kayu yang kecil Yang sebagian dindingnya sudah dimakan oleh hewan-hewan kecil Ibunya mengatakan bahwasannya dia ini anak yang jangankan berbuat kriminal, berkata keras kepada ibunya saja tidak Tidak ada masyarakat umum yang melaporkan dia, tetapi dia ditangkap yang melaporkannya cyber patrol dari polisi Dia ditangkap karena postingan-postingan Facebooknya Apa yang disampaikan oleh Desbi? Coba kita lihat postingan-postingan Facebooknya Desbi ini Mana kira-kira yang ini pantas untuk dipermasalahkan Lalu bandingkan dari postingan-postingan tersebut Dia kebanyakan hanya men-share Men-share pengajiannya Ustadz Abdus Somad Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Rahmat S. Labib Apa yang di-share kontennya adalah tentang bagaimana Islam Dia berupaya berpikir bahwasannya dengan Islamlah negeri ini akan menjadi baik Dia menawarkan perubahan itu Dan kita lihat di Facebooknya juga tidak viral Bandingkan dengan apa yang terjadi dengan misalnya Deni Sergar, Abu Janda maupun Ade Armando Kita lihat itu Masyarakat banyak yang melaporkan sudah kasusnya Tetapi apa yang dilakukan bisa kita lihat penanganannya Oleh sebab itu Terima kasih kepada Ibu Hakim Yang masih memiliki nurani Sehingga akhirnya menolak tuntutan caksa Kebaikan Ibu sebetulnya bukan kebaikan kepada Desbi, bukan Kebaikan Ibu adalah kebaikan untuk diri Ibu sendiri Semoga Allah juga menjaga Ibu dan zuriat Ibu Supaya tidak ditolimi oleh orang lain Untuk Pak Jaksa penuntut Sebetulnya Bapak juga perlu bersyukur Karena apa yang Bapak lakukan Sudah dibatalkan oleh Hakim Bapak bisa melakukan gugatan ulang Tetapi yang perlu Bapak ingat Pikirkan betul Ceklah bagaimana Desbi Bagaimana Rushdi juga Yang dia seorang guru honor agama Islam Cek keluarganya Betulkah mereka itu membuat rusuh negara Jika itu tetap Bapak lanjutkan Maka sebetulnya Bapak itu juga bukan Sedang berurusan dengan orang-orang tersebut Bapak juga berurusan dengan Allah SWT Kalau Bapak berbuat baik Mudah-mudahan kebaikan itu Allah terima Kalau Bapak memperkarakan perkara ini lagi Bapak sama saja dengan berperkara Dengan orang-orang lemah Mungkin tokoh-tokoh publik tidak membela mereka Tetapi mereka punya Tuhan Kezaliman itu pada hakikatnya Akan menimpa pada diri Siapa yang berbuat itu sendiri Setiap kezaliman itu akan Mendapatkan balasan dari Allah Tidak hanya kepada orang yang berbuat zalim itu Bisa jadi juga Allah berikan Kesulitan itu pada anak-anak Bapak Ini saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih